Ekskavator parkir disebabkan oleh banjir karena alasan-alasan berikut. Kondisi tanah yang lembek, banjir seringkali disebabkan oleh hujan yang berkepanjangan atau curah hujan yang tinggi. Hal ini membuat tanah menjadi lembek dan licin, sehingga menyulitkan pergerakan mesin berat seperti ekskavator. Untuk mencegah terperangkap atau terjebak di dalam lumpur, ekskavator mungkin akan diparkirkan di tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Keselamatan operator, banjir dapat menciptakan kondisi yang tidak aman bagi operator ekskavator. Air yang tinggi dan arus yang kuat dapat membahayakan keselamatan mereka. Untuk menghindari risiko cedera atau bahaya lainnya, ekskavator dapat diparkir di lokasi yang lebih aman sampai banjir surut. Kerusakan pada mesin, air banjir dapat merusak mesin ekskavator dan komponen-komponennya. Air yang masuk ke mesin dapat menyebabkan kerusakan serius dan mempengaruhi kinerja mesin tersebut. Oleh karena itu, ekskavator mungkin akan diparkirkan di tempat yang lebih tinggi untuk melindungi mesin dari kontak langsung dengan air banjir. Aksesibilitas terbatas, banjir dapat menyebabkan genangan air di berbagai area, termasuk jalan dan lahan tempat ekskavator biasanya beroperasi. Air yang tinggi dapat membuat akses ke lokasi kerja menjadi sulit. Dalam situasi seperti ini, ekskavator mungkin harus diparkirkan sampai air surut dan aksesibilitas terpulihkan. Penting untuk memperhatikan bahwa keputusan untuk memarkir ekskavator selama banjir tergantung pada situasi spesifik dan pertimbangan keamanan. Operator dan pengelola proyek harus memprioritaskan keselamatan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk melindungi ekskavator dan personel terkait selama banjir. Dengan menjaga ekskavator dengan baik, Anda dapat memperpanjang umur pakainya, menghindari kerusakan yang tidak perlu, dan memastikan kinerja yang optimal saat digunakan. Perawatan rutin Lakukan perawatan rutin sesuai dengan panduan yang diberikan oleh produsen ekskavator. Ini termasuk pemeriksaan dan perawatan berkala pada sistem mesin, sistem hidrolik, sistem listrik, dan komponen lainnya. Inspeksi visual Lakukan inspeksi visual secara rutin untuk memeriksa adanya tanda-tanda keausan atau kerusakan pada komponen penting seperti gigi, rantai, sabuk, roda gigi, dan gigi penggerak. Pastikan juga untuk mengganti oli, filter udara, dan filter bahan bakar secara teratur. Pembersihan Jaga ekskavator tetap bersih dari kotoran, debu, dan kerak. Setelah digunakan, bersihkan bagian-bagian penting seperti kisi pendingin, radiator, dan saluran udara untuk mencegah masalah pendinginan dan overheat. Pelumasan Pastikan semua bagian yang memerlukan pelumasan mendapatkan pelumas yang cukup. Periksa dan beri pelumas pada titik-titik pelumasan yang ditentukan oleh produsen. Jika ditemukan kerusakan, segera lakukan perbaikan atau penggantian. Pelatihan operator Pastikan operator ekskavator dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan mesin dengan benar. Operator yang terlatih dapat membantu menghindari kerusakan akibat kesalahan pengoperasian. Penyimpanan yang baik Jika ekskavator tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, simpanlah dengan benar. Pastikan untuk membersihkan ekskavator secara menyeluruh sebelum disimpan dan lindungi dari kondisi cuaca yang ekstrim. Catatan perawatan Buatlah catatan perawatan yang lengkap, termasuk tanggal perawatan terakhir, jenis perawatan yang dilakukan, dan perbaikan apapun yang telah dilakukan. Ini akan membantu Anda melacak riwayat perawatan ekskavator dan mengetahui kapan perawatan selanjutnya diperlukan. Jangan melebihi batas beban, hindari memuat ekskavator di atas kapasitas maksimum yang ditentukan oleh produsen. Beban berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada struktur dan komponen mesin. Setelah banjir surut dan air mengering, ekskavator dapat mulai beroperasi kembali. Namun, sebelum melanjutkan pekerjaan, beberapa langkah penting harus diikuti untuk memastikan keamanan dan kinerja optimal. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dengan ekskavator setelah banjir, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Evaluasi situasi, periksa kondisi area kerja setelah banjir. Pastikan bahwa area tersebut aman untuk melakukan pekerjaan dengan ekskavator. Periksa tingkat kelembaban tanah, kemungkinan adanya keruntuhan tanah, atau potensi bahaya lainnya yang dapat mempengaruhi operasi ekskavator. Evaluasi situasi, periksa kondisi area kerja setelah banjir. Pastikan bahwa area tersebut aman untuk melakukan pekerjaan dengan ekskavator. Juga pastikan bahwa ekskavator dapat dengan mudah mengakses area tersebut dan memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Pemantauan lingkungan, selalu perhatikan kondisi lingkungan selama bekerja dengan ekskavator. Jika cuaca buruk atau potensi banjir kembali muncul, hentikan pekerjaan dan pastikan ekskavator diparkir di tempat yang aman. Penting untuk mengikuti pedoman keselamatan yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli atau supervisor proyek untuk situasi yang spesifik.